Halo dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat charger AK12 dengan pakai charger laptop Oke ini bahannya ini saya pakai laptop ini bahannya saya pakai laptop Toshiba kita lihat polnya berapa pol ini 19 pol hasilnya itu dia 19 pol 2,37 ampere Oke coba kita ukur apakah betul 19 pol nambahannya mengapa meter kita pakai skala sekal 50 Oke disini saya menjelaskan mengapa pakai skala 50 karena ini adaptornya 19 ampere jadi kita pakai 10 skala 10 tidak sampai jadi pakai skala 50 mau lebih juga enggak apa-apa kita ambil yang terdekat aja Oke cek nih Oke kita cek dulu simbol polaritasnya biasanya charger itu polaritasnya yang di dalam itu plus lagi-laginya plus oke itu polaritasnya yang di dalam oke masih kurang jelas oke nah itu sudah terlihat nah plusnya berarti plusnya ada di dalam oke kita coba yang plus kita masukin ke dalam yang terus kita masukin ke dalam terus terjucuk kena sebelum jelas kita konekan keceks kolanya oke, perhatikan hanya di sebelum 20 berarti 19 pol ya, kira-kira begitulah, oke ternyata sudah benar 19 pol nah, ada pun bahannya ini saya ambil dari untuk sebagai lampu indikatornya saya ambil dari lampu rating lampu senja juga boleh, cuma ini kan sudah ada tempatnya nah, ini kita buat kabelnya nah ini saya pakai soket DC DC ini yang kebetulan cocok dengan cocok dengan ini soketnya nah, ini ini saya buat begini, biar rapi saja bisa saja kalau memang tidak ada soketnya dibuat kabel dililit yang main di luar ini kabel dililit biasa dililit baru dibuat yang plus dimasukin ke dalam nah, ini ini saya rakit dan kelihatan rapi nah, ini yang plus nah, ini yang di dalam laki-lakinya ini tuh yang ini plus yang bagian sininya biasanya minusnya nah, ini yang ini nah, ini plus tadi nah, ini min mungkin bisa dicek biar tahu menggunakan ampometer ini tadi sudah saya rakit biar simple oke, langsung aja kita coba kita cocok yang min di posisi minus yang hitam di posisi minus yang plus di posisi plus oke karena aki ini rusak ini aki yang rusak saya coba dulu kalau aki ini ada setrupnya dia akan nyala nyala walaupun belum dicucuk ke listrik coba kita cocok ke listrik guys usah guys tidak ada nanya guys oke kita tunggu masuk proses pengisian mulai redup sepertinya aki saya ini memang sudah rusak guys nah, itulah nah, ini berhubung biasanya jika redup jika redup dalam proses pengisian ini baterai sudah penuh cuma karena ini sudah rusak aki-nya jadi dia redup mungkin masih proses pengisian oke kita cek apakah aki ini masih bagus sudah kita pasang di posisi masing-masing kita cek lapu tidak mengalar berarti aki rusak coba kita pindah ke sini guys ini aki-nya rusak coba kita sentuh nah lampu menyala berarti aki-nya masih normal guys oke membuat video dari saya jangan lupa di subscribe like and share itulah caranya buat charger aki dengan charger laptop selamat menikmati terima kasih selamat menikmati